Halo kawan semua, kembali lagi di dalam channel Basic Bartender Dimana di channel kami ini kami akan membahas semua hal-hal dasar mengenai dunia bar Nah, di video kali ini kami akan membahas peralatan atau perlengkapan yang sering kita gunakan di dalam bar pada umumnya Atau yang kita sebut dengan bar equipment Nah, di video kali ini kami akan membahas 2 jenis bar equipment yang sering kita gunakan di dalam bar pada umumnya Yang pertama ada installed equipment Yang kedua ada bar hand tool Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya Kami mohon kepada kalian semua untuk selalu mendukung channel kami ini dengan cara Subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami ini Oke, tanpa banyak bahasa basi kita langsung saja ke pembahasannya Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai installed equipment Installed equipment adalah perlengkapan atau peralatan yang dipasang di bar Pengertian dipasang di sini adalah peralatan yang tidak mudah dipindahkan atau bersifat secara permanen Nah, apa-apa saja yang termasuk di dalam installed equipment Yang pertama ada ice making machine Ice making machine dipungsikan untuk memproduksi ice Seperti contohnya, keras ice dan ice cube Selanjutnya ada refrigerator atau fridge yang sering kita dengar Refrigerator dipungsikan sebagai alat pendingin Seperti contohnya, mendinginkan minuman, garnish, dan yang lainnya Selanjutnya ada sink Sink sering kita jumpai juga di dalam rumah kita atau di dapur kita Sink dipungsikan sebagai tempat pencucian peralatan atau bar hand tool Selanjutnya adalah blender Blender di sini berfungsi sebagai peralatan pembuatan koktel yang menggunakan metode blending Seperti contohnya, pinakolada, dan berbagai macam creamy koktel yang lainnya Yang terakhir ada copy machine Copy machine di sini dipungsikan sebagai alat pembuatan kopi Atau perlengkapan seperti pembuatan air panas Nah, itu tadi penjelasan kami tentang install equipment Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua Yaitu bar hand tool Bar hand tool adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk pembuatan minuman, garnish, dan yang lainnya Peralatan ini harus berkualitas sangat bagus atau sangat baik Dan mudah dibersihkan Nah, apa saja yang termasuk di dalam bar hand tool Yang pertama ada shaker Shaker adalah peralatan yang digunakan untuk pembuatan minuman atau koktel yang menggunakan metode shaking Atau minuman yang dikocok Selanjutnya ada mixing glass Mixing glass digunakan untuk pencampuran minuman Dan sering juga dipadukan dengan shaker dalam proses pembuatan minuman Selanjutnya ada strainer Trainer ini digunakan sebagai alat penyaringan koktel atau minuman Nah, yang selanjutnya ada jigger Jigger adalah peralatan yang biasanya digunakan untuk penakaran atau measuring spirit Yang akan kita duangkan ke dalam gelas atau yang akan kita sajikan Selanjutnya ada long bar spoon Bentuknya sangat simpel, panjang, dan digunakan untuk mengaduk minuman dalam proses pembuatannya Selanjutnya ada opener Ada beberapa macam opener yang sering kita jumpai di dalam bar Yang pertama ada bottle opener digunakan untuk membuka botol Yang kedua ada can opener yang digunakan untuk membuka kaleng Yang ketiga ada wine opener atau cockscrew yang digunakan untuk membuka botol wine Selanjutnya ada knife fruit Pisau ini sangat tajam Jadi kalian harus sangatlah berhati-hati dalam menggunakan pisau ini Digunakan untuk memotong garnish dan perlengkapan yang lainnya Selanjutnya ada ice cube Ice cube harus sangatlah bersih Karena digunakan di depan customer dalam proses pembuatan koktel atau minuman Selanjutnya ada purer Purer dipungsikan sebagai alat mempermudah penuangan spirit ke dalam gelas dalam proses pembuatan minuman Selanjutnya ada cutting board Disini dipungsikan sebagai alas pembuatan garnish Selanjutnya ada fruit squeezer Biasanya digunakan untuk pembuatan lemon atau lime juice Dalam pembuatan koktel Selanjutnya ada ice tong Perlengkapan ini biasanya digunakan untuk pengambilan sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh tangan Seperti contohnya ice cube Garnish dan sesuatu yang lainnya yang tidak boleh disentuh oleh tangan Oke sekian saja pembahasan kami kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini sangatlah bermanfaat buat kalian Nah Jangan lupa berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar Agar kami dapat berbenah untuk video selanjutnya Salam bartender Bye-bye